Halo, KoFriends. Di sini ada soal yaitu, apakah bilangan-bilangan berikut habis dibagi 5? Yang pertama adalah 75 kita bagi dengan 5. Yuk kita hitung bersama, KoFriends. 75 dibagi dengan 5. 7 bagi 5, 1. 1 kali 5 adalah 5. 7 dikurang 5 adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 5, turunkan 5. 25 bagi 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Maka karena tidak memiliki sisa, berarti 75 dibagi 5 adalah 15. Berarti habis dibagi, karena tidak memiliki sisa. Lalu selanjutnya adalah 90. 90 dibagi 5. 9 bagi 5 adalah 1. 1 kali 5 adalah 5. 9 dikurang 5 adalah 4. Karena 4 tidak bisa dibagi 5, turunkan 0. 40 bagi 5 adalah 8. 8 kali 5 adalah 40. Maka tidak memiliki sisa juga. Sehingga 90 habis dibagi 5. Hasilnya adalah 18. Lalu selanjutnya, bilangan yang selanjutnya itu adalah 1.876 dibagi 5. 1 tidak bisa dibagi 5, ambil 2 angka paling depan. 18 bagi 5 adalah 3. 3 dikali 5 adalah 15. Lalu kita kurangi. 8 kurang 5 adalah 3. 3 tidak bisa dibagi 5, turunkan 7. 37 bagi 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 35. Lalu 37 dikurang 35 adalah 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, turunkan 6. 26 bagi 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. 26 kurang 25 adalah 1. Maka, 1876 dibagi 5 itu tidak habis dibagi. Nah, selanjutnya di sini ada 3.917 kita bagi dengan 5. Nah, 3.917 dibagi 5 tidak habis dibagi karena masih tersisa 2. Hasilnya 783 sisa 2, maka tidak habis dibagi. Lalu selanjutnya adalah 82 dibagi 5. Nah, 82 dibagi 5 juga tidak habis dibagi karena masih tersisa 2. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah 284 dibagi dengan 5. Nah, sekarang 284 dibagi 5 tidak habis karena masih tersisa 4. Jadi, kita ketahui 284 dibagi 5 tidak habis dibagi karena masih tersisa 4. Selanjutnya adalah 670. 670 dibagi 5 yaitu 134. Karena tidak memiliki sisa berarti bilangan 670 habis dibagi 5. Nah, selanjutnya di sini adalah 2.345 dibagi dengan 5. Yaitu hasilnya adalah 469 dan tidak memiliki sisa. Maka, bilangan 2.345 habis dibagi oleh 5. Lalu selanjutnya adalah 4.567. Nah, hasilnya memiliki sisa. Karena 4.567 dibagi 5 memiliki sisa berarti tidak habis dibagi. Nah, ko friends, maka soal ini sudah selesai. Mudah kan, ko friends? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.